Dua pekan menjelang Lebaran 2024, warga mulai memburu pakaian di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Mataram. Tak terkecuali di pasar Karangsukun Kota Mataram, yang dikenal sebagai Trif Market. Warga akan mencari pakaian-pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri dengan merek terkenal dan masih memiliki kualitas yang baik. Pembeli memadati sejumlah loss di hari Jumat, hari di mana pakaian-pakaian bekas tersebut baru saja tiba. Sensasinya, bisa langsung membongkar sendiri karung-karing berisi pakaian. Tumpukan pakaian bekas yang baru dikeluarkan dari karung menjadi sasaran. Tidak hanya orang tua tetapi juga remaja hingga anak-anak. Mereka akan memilih satu persatu pakai yang disukainya, sembari menanyakan harga yang dipatok. Selanjutnya terjadi ritual tawar-menawar harga hingga sama-sama sepakat. Ternyata, alasan warga berburu pakaian bekas adalah karena harga pakaian baru bermerek sangat mahal. Sementara di pasar Karangsukun harganya relatif terjangkau dengan kualitas barang yang masih bagus. Tidak jarang pedagang yang mengetahui merek jenis baju-baju tersebut akan mematok harga yang cukup tinggi. Bahkan cenderung akan sulit ditawar harganya. Saat menjelang lebaran seperti saat ini, omset penjualan para pedagang akan naik dua kali lipat dari biasanya. Puncaknya warga akan banyak memburu pakaian-pakaian tersebut sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024. Sampai jumpa di pasar Karangsukun harganya. Untuk menjelang hari ini, kemudian tawar harganya. Bagaimana dengan menjelang hari ini, kami menjelang hari ini, kami menjelang hari ini, kami menjelang hari ini, kami menjelang hari ini. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia